Selama hari, bersama Dinas Perhubungan dan Polres Tanah Laut, badan narkotika setempat berhasil mengidentifikasi 4 sopir angkutan yang diduga mengkonsumsi narkoba. Saat ini sopir tersebut masih dalam pemeriksaan Satuan Resepsa Narkoba Polres Salah. Beberapa sopir angkutan barang dan penumpang satu persatu dikawal anggota badan narkotika tanah laut dan Satres Narkoba Polres untuk melakukan tes urin di Terminal Tanah Abang Pelaihari Kamis kemarin. Pengambilan sampel air seni sopir angkutan umum ini merupakan bagian razia kelayakan mode angkutan umum yang digelar Dinas Perhubungan Tanah Laut, bekerja sama dengan BNN Kupaten dan Polres Tempat. Selama dua hari giat, pada hari pertama petugas mendapati dua sopir yang positif menggunakan narkoba. Sedangkan pada hari kedua dari 10 sopir yang diperiksa, dua diantaranya dinyatakan positif. Menurut pihak badan narkotika tanah laut, saat ini keempat sopir tersebut masih dalam pemeriksaan kepolisian. Kami selaku BNN, jadi ditunjuk langsung untuk tes urinnya walaupun itu dengan sumber daya sendirilah, karena kami baru terbentuk. Jadi dari selama dua hari ini, mulai kemarin tanggal 30, kita memakai sampel randong acak. Jadi dari enam sopir, kemarin terdapat dua yang positif. Nah untuk hari ini, dari 10 randong, dua yang positif. Jadi dari yang positif itu, langsung ditindaklanjuti oleh serta narkoba, porres tanah laut. Terlibatan BNNK pada kegiatan operasi kelayakan kendaraan angkutan umum ini, merupakan yang pertama kali sejak BNNK Kabupaten Tanah Laut dibentuk secara definitif pada bulan Maret lalu. Diharapkan dengan keberadaannya dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkip Liunus, AINews melaporkan.